Nah saudara lalu seperti apa suasana Minggu Paskah di Gereja Katedral Jakarta? Kita bergabung dengan Irfan Tanjung untuk informasinya. Irfan, bagaimana berlangsungnya Misa di sana? Kalau kita berbicara mengenai bagaimana berlangsungnya ibadah Paskah, sesi pertama di Gereja Katedral Jakarta Pusat ini berlangsung sangat hikmat, yang dimana untuk sesi pertama tadi dimulai pada pukul 9 pagi tadi dan sudah selesai. Yang diselenggarakan pada pukul 10 lewat 15 waktu Indonesia bagian Barat, yang dimana diakhiri dengan doa sesudah komuni dan juga berkat meriah Paskah dan juga pengutusan. Dan untuk perayaan ibadah Paskah di sesi pertama ini dipimpin langsung oleh Uskup Ignatius Kardina Soeharyo dan juga didampingi oleh Kuria Keuskupan Agung Jakarta. Ada tiga sesi ibadah yang diselenggarakan di Gereja ini, Dajan yang dimana tadi sudah dilakukan, kemudian yang sesi kedua saat ini sudah mulai dilangsung secara online pada pukul 11 siang dan bisa diaksikan melalui Youtube dari akun, maksudnya akun Youtube Gereja Katedral. Dan terakhir nanti akan diselenggarakan pada pukul 5 sore nanti. Dan secara keseluruhan ini bisa diaksikan secara online bagi masyarakat yang tidak bisa menyaksikan secara langsung ke Gereja Katedral. Dan kalau saya boleh petik dari sambutan di awal, bahwa untuk Uskup Ignatius Kardinal Soeharyo ini mengajak untuk umat Katolik tidak hanya untuk sedang merayakan Paskah, tetapi juga harus menjadi manusia-manusia Paskah yang bisa menebarkan kebaikan dan tidak melakukan keburukan yang merugikan sesama umat. Dan terkait dengan protokol kesehatan 75% tentunya dan juga harus vaksin dua kali. Dajan. Dajan.